Halo guys, balik lagi di channel Surya27 Haa, acara Pet Festival sudah berakhir guys Pasti banyak dari kalian yang sudah mulai bosan dengan main PKXD ini Karena sudah tidak ada hal yang menarik lagi bukan? Eh, tapi tunggu dulu guys Walaupun Pet Festival sudah berakhir Tapi disini ada update dan terbaru di PKXD guys Yang bisa membuat kalian menjadi lebih betah gitu Walaupun tempat dunianya seperti ini lagi Nah, jadi buat kalian yang penasaran aku akan membahas update apa Dan apa yang bisa membuat kalian betah gitu disini Bermain PKXD Tonton video ini sampai habis oke Nah, disini aku sudah update guys Kalian lihat itu ada pesan disini Dan kita dapat 200 coin guys Nice, lumayan guys Dan disini kita akan baca updateannya ada apa aja sih Kami ingin berterima kasih kepada anda semua yang ikut Serta dalam festival piaraan ini acara yang luar biasa Oke, disini ada interface rumah baru Oh, jadi kalau dilihat dari gambarnya guys Jadi, kalau kita ngedit rumah itu Kita lebih mudah menemukan barang-barang atau furniture Yang ingin kita cari ya Nah, bagaimana menurut kalian guys dengan interface rumah baru ini Apakah membuat kalian bingung Atau malah membantu kita menemukan furniture kita guys Komen di bawah oke Oke, kita bakal scroll ke atas lagi Oke, disini ada kuas lukis Oke, kalau dilihat dari gambar Kita bisa ngecat temboknya di tiga warna gitu Wah, jadi graffiti dong Mantap Oke, kita bakal scroll lagi disini Seperti biasa memperbaiki bug dan peningkatan kecil Oke, guys ternyata seperti itu aja yang update terbaru ya Chat graffiti jadi tiga Dan interface rumah baru ya Oke, kita bakal coba aja guys Bisa di dalam rumah seperti apa sih Yang mengedit rumah sekarang Dengan interface baru Dan kita bakal mengganti rumah kita menjadi container host ya Oh my god, apa ini? Kok bisa cat tembok ku menjadi Hello Kitty gini guys Dan sama goal sih Oh my god Kapan aku ngembang kayak gini guys Jadi Hello Kitty gini Aku gak ingat guys Kapan ya aku ngembang gini Tapi gak apa-apa sih Juga aku juga pingin Hello Kitty guys Karena Hello Kitty juga rumah impian para laki-laki guys ya Oke, kita bakal langsung aja masuk ke rumah container host ku ini Sudah lama aku gak pernah masuk sini guys Oke, aku sudah berada di rumah container host ku sekarang Cat guys Rumah container ku udah lama banget nih Aku gak pernah ubah nih guys Dan aku juga baru sadar Kenapa kok ada kursi gaming disini guys Wah, Mak aku punya kursi gaming, Mak Oh my god, kurirnya taruh disini guys ya Wah, aku bakal jadi youtuber nih guys Dengan kursi gaming ini Nah, oke, sampai sebelum itu kita bakal coba mengedit rumahku Karena aku penasaran guys Interface rumah baru itu seperti apa Kita bakal coba edit sekarang Oh, ternyata seperti ini guys Tampilan sekarang Oh iya juga ya Disini ada tool pilihannya ya Ada sopa Ada tempat duduk Tempat tidur Meja Kursi Elektronik Dan lemari pakaian ya Oke, jadi kita lebih mudah gitu menemukannya guys ya Tapi sebelum aku edit Aku bakal memindahkan barang-barang yang ada disini dulu guys Dan tampilan untuk memindahkan barangnya jadi begini guys ya Ada tampilan baru Dan ini untuk memindahkannya jadi seperti ini guys Wow Wow, jadi lebih enak ya Dulu kalau nggak salah itu kan kita harus geser barangnya Sekarang kita ada tanda itunya guys Oke, untuk tampilan untuk memasang untuk memindahkan barangnya jadi lebih bagus guys ya By the way, aku lebih suka yang sekarang guys Timbang yang dulu Ini lebih bagus sekarang guys Dan disini kita bakal mengindahkan semua barang-barang yang ada disini guys ya Sebelum aku mau edit mungkin sedikit 3 jam kemudian Oke, disini aku telah selesai memindahkan furniture-furniture yang ada disini Lihat guys, kosong guys Jadi rumah baru Kita bakal coba untuk memasang furniture disini guys ya Dengan interface rumah baru ini Apakah ini mempermudah kita? Apa malah membuat kita bingung? Kita coba ya Oke, logo ini berarti adalah furniture yang sering pasti ada di rumah guys ya Oke, kalau logo ini Ada lantai, dinding, jendela, perapian, bentuk dasar guys Oke, next kalau logo ini Sudah jelas guys ya Tempat furniture pad Oke, next disini logo balon Ada pesta dan mainan Kita coba cek mainannya guys Oh, jadi furniture-purniture ini yang dinamakan mainan guys Disini logo Sopar di tengahnya ya Koleksi Kayu Gamer Bintang Tantang Anniversary PKXD Pasca Natal Halloween ya Jadi semua furniture koleksi ini adalah Furniture spesial guys ya Kita bakal klik yang natal guys Kita lihat Angan natal guys Ini barang-barang natal yang aku beli Aku gak sabar Nunggu natal di PKXD lagi guys Oke, disini kita bakal coba mempraktekannya aja langsung dirumah guys Kita bakal mungkin Mewarnai dulu Ting-tingnya guys ya Apakah benar dalam satu ruangan ini bisa ubah warna-warni gitu Pas kita bakal coba guys ya Kita bakal pakai yang Ini coba guys Kita lihat Oke, ada logo kuasnya ya Itu kalian lihat itu Ada tulisan centang dan silang disini guys Oh, ini mungkin tekan centang ini untuk memilih warnanya ya Oke, kalau gitu aku mau pilih yang lain dulu guys Oke, kita bakal pilih yang lain lagi guys Kita coba yang ini Kita coba ya Warnanya bakal bagus atau tidak disini Kayaknya itu kurang bagus Kita pakai yang ini guys Nah, kita coba ya Nah, oke Jadi seperti ini guys Ruangan baru ku Hei kok di ruangan yang lain juga ada gambar kuas gitu guys Coba kita tekan ya Oke, kita langsung bisa buat warna gini ya Oh, sekalian sekali kita milih warna Langsung sekalian gini guys ya Kita coba yang lain lagi Nah, ruangan yang ini coba Nah, tetap bisa guys ya Seperti sekali pilih warna Dinding kita bisa langsung Mewarnain semua ruangan guys ya Sekaligus Oke, cukup menarik update-annya guys Jika kita tekan gambar silang tersebut Maka bakal terjadi normal lagi guys ya Dindingnya Oke, untuk warna dindingnya Aku bakal pilih yang ini ajalah guys Nah, seperti pesta gitu ya Langsung pilih aja guys Oke, untuk lantainya Kita bakal pilih yang Nah, yang ini ajalah guys ya Kita bakal pilih ini aja guys Coba lah Nah, untuk warna dinding dan lantai Sudah selesai Kok terlihat aneh ya Dan sekarang Aku mau butuhkan Untuk menutup pintu-pintuku ini guys Aku mau edit bagian sini aja mungkin guys Tak butuh furniture parkur yang bisa menutup ini guys Mana dia ya Kok aku jadi bingung gini guys Dimana tempat nyarinya Ya, dimana furniture parkur gitu By the way, kok aku jadi bingung gini Jadi Dimana tempat furniture parkurnya guys Untuk buat nutup pintu ini Mana furniture parkurnya ya Wah, dulu gampang Ngancari guys Sekarang kok susah gini ya Apakah anak belum terbiasa guys ya Oh, mungkin bentuk dasar ini Oh, iya guys Benar guys Ini dia guys Furniture parkurnya Tadi bentuk dasar Ternyata Dan aku akan masang ini guys Untuk penutup pintu disini Kita pasang Coba guys Eh, kok susah di depan Belakang gak bisa Oh, no Gimana ini Wah, aku harus ganti Ini kok Depan kok Gimana Oke, kita ganti Coba pakai batu yang besar ini kali Nah, kita coba Apakah cukup Ih, ya Lihat guys Gak bisa Bisa guys Dan aku juga Lihatnya Kayak kok aneh Pakai batu Kita pakai yang lain Coba Oke, coba kita pakai papan Yang kurus ini guys Yang berwarna merah ini Oke, kita coba Bakal pasang disini Mungkin dalamnya Mungkin Seharga 300 coin Guys Coba kita beli ya Oh, jelek guys Kita ambil aja dah Guys Kita pakai yang Yang tadi ya Bapan yang besar itu Nah, ini dia Bakal pasang yang ini Aja dah Nah, sudah guys Kita bakal pasang Pintu satunya lagi Biar orang-orang pada Kepo gitu guys Pada ruangan Jika ada yang masuk Nah, kedua pintu Sudah aku pasang Papan-papan ini guys Biar pada orang Gak masuk Dan sekarang kita butuh Tempat tidur disini Yang mana ya Telur kah Kurang bagus guys Coba kalau Nah, ini aja guys ya Kita pakai kasur Star guys Oke, kasur sudah Kita butuh Celengan babi Sekarang guys Untuk Orang-orang yang datang Kerumahku ini Bisa nyumbang ke Celengan babi guys Nah, ini dia guys Kita bakal pilih yang kuning ini dulu Nah, kita bakal taruh Di sebelah mana ya Biar orang kan Masuk ke sini Dan dia bakal nyumbang Lumayan kan guys Oke, kita bakal taruh Di sebelah sini Mungkin Dekat dengan pintu ini guys Pasti orang-orang Kepo gitu kan Kita taruh situ aja Dan satu lagi Kita bakal taruh Di sebelah Pintu sini Nah, sudah guys Kita punya dua celengan Mungkin tiga kali ya Kita buat Buat tiga disini guys Celengan babi lagi Yang ada sayapnya ya Hmm, kita taruh Kita taruh sini aja guys Nah, kita punya Tiga celengan sekarang Dan di depan pintu sini Aku bakal pasang Jalan untuk Orang-orang mendatang gitu guys Pelan istimewa ini guys Buat orang-orang kaya Yang mau nyumbang disini Ih, ini kok gak bisa Deketin pintu sih guys Dari tadi gak bisa-bisa Aduh, sini aja Aduh, sini aja lah Kita taruh ya Untuk kalian lihat Gak bisa guys No Oke, kita bakal Taruh sini aja Jalan istimewa ini Yes, ruangan ku Jadi lebih Aesthetic guys Later Oke guys Disini aku tidak Melanjutkan lagi guys Karena mungkin Kalau aku terus edit Bakal durasinya Bakal panjang guys Dan aku lagi Juga berpikir Buat apa ya Di container host Dan disini Kita mau cek Teman kita Ada siapa saja Siang login Banyak juga Ada retro Ada nizam Ada raisyah Ada endi Ada smile Ada fish hand Ada kardus bekas Dan ya Satu server Sama aku juga Gak kardus bekas Disini Oke, kalian lihat Itu guys Kardus bekas Buat lumpur Lavindo Didepannya Kita coba Masuk kesini Wah Gak merasa panas Kali sini Aku direbus Disini Wah Teman-teman Kita juga Kesini Ini guys Kalau perlapindo Ini Aku pengen selfie Mengabadikan Momen ini Ya Susah guys Oke Disini Aku berada Satu server Dengan endi Dan bisa Kalian lihat Di depan situ Ada endi Masuk rumah Dan ini Rumahnya Guys Wah Tadi dia Pakai Rock Kalau gak Salah Dan dia Masih Pakai Rumah Habin Wadaw Teman-teman Kita Datang Guys Tumen Kita lagi Barengan Gini Login Sama Teman-teman Guys Paling Kita Enggak Janji Login Mabar Oke Mungkin Sekian Dulu Video Kali Ini Berakhir Di depan Rumahnya Endi Bersama Teman-teman Yang Login Disini Sampai Jumpa Di Next Video Guys Dadah Dadah